Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa pada fadilah terawih yang kesembilan Dari kitab Durotun Nasihin disebutkan Wa fila ilatittasi'ah Ka'annama abadallahu ta'ala ibadatan nabiya alaih salatu wassalam Jadi barang siapa yang solat terawih di malam kesembilan Insyaallah akan diberikan pahala Seperti ibadahnya nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Wah itu sangat luar biasa Jadi ini keutamaan bulan Ramadan Di bulan Ramadan ini kita diberikan suatu bonus oleh Allah Awalnya dicatat ngibadahmu terawih koyok ngibadahkan jang nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Apalagi yang kurang Nabi Muhammad loh Beliau juga disamping sebagai rasul Nabi Muhammad juga sebagai nabi Bahkan Nabi Muhammad itu Kalau sebutannya Allah adalah Al-Mustafa Al-Mustafa itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain berarti Kalau Mustafa itu berbeda dengan Mustafa juga Kalau Mustafa itu adalah pilihan Jadi Seumpama Mustafa itu adalah Nabi-nabi itu semua 25 itu adalah Mustafa Nah diantara 25 itu tadi Nanti dipilih oleh Allah Satu lagi Yaitu Istofa Tetapi maknanya sama Mustafa juga pilihan Mustafa juga pilihan Tetapi kalau Mustafa itu Pilihan secara umum Kalau Mustafa Istofa Itu adalah pilihan Dari yang terpilih Nah itulah Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Disamping menjadi rasul Nabi Muhammad Juga dipilih oleh Allah Juga menjadi nabi Lalu siapakah rasul itu Ya'i Jamal Ya'i Jamal Ya'i Jamal Lutin Ahmad Jombang Beliau pernah Menjelaskan Makna dari rasul Rasul itu adalah Rojulun Mu'minun Akilun Hurun Itulah adalah rasul Jadi kalau seorang rasul itu Dia pertama harus Rojulun Seorang laki-laki Ga'onok rasul wedo Karena rasul Saratai ini tadi Harus laki-laki Yang kedua Rasul itu harus Mu'minun Yang beriman kepada Allah Nah imannya juga luar biasa pasti Karena sudah mucitaba Sudah pilihan Mu'minun Syarat yang ketiga Yang dimaksud Rasul adalah Akilun Seseorang yang berakal Yang terakhir Hurun Merdeka Maka Apa lagi yang kita cari Dari keutamaan Salat rawih di malam sembilan Sudah diberikan Pahala yang layaknya Peribadahnya seorang Nabi Muhammad S.A.W Yang namanya Pasti selalu bersandingan Dengan Allah S.A.W Dan insya Allah Semoga saja Kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad S.A.W Ketika kita cinta Dengan Nabi Muhammad Insya Allah Kita nanti akan Bertemu Nabi Muhammad Kalau Mahbub Tapi ingat Cinta itu Mahbub itu Artinya memberikan Sesuatu secara Entek-entek anus Jadi Kalau kita cinta Kita mengaku cinta Kepada Nabi Muhammad Ya Ikuti sunnah Nabi Muhammad Karena Orang yang mencintai itu Pasti akan Memberikan Segalanya Untuk yang dicintai Maka Ya kita harus Memberikan Semua Yang kita Punya Untuk yang kita cintai Bermuda Bermuda Tidak seneng Karena Orang Sangu-sangu Karena Biro Satu Sewu Tidak Bermuda Mas Aku Parani Mas Mas Tetap Parani Karena Cinta Gak Gak kesel Gak capek Karena Cinta Maka kita harus Mengikuti Sunnah Rasul Ya kita Dati Siddikin Kita Dati 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 Ikhlas Jadi Orang Dermawan Apapun Itu Apalagi Untuk Kepentingan Ibadah Apalagi Untuk Kepentingan Umum Orang Mejet Lagi Dibangun Nyumbang Orang Kau Dati Panitia Dati Panitia Gawiran Nari Dati Tapi Orang Gelmurun Dewi Orang 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 Dewi Orang Orang Ketun Lincip Tapi Saya Tarikan Sumbangan Mejet Aung 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 Bara Mejet Sedati Komen Ini Nyak Nyane Ngurang 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 Anu Ngurang Tapi Orang Mentu Apa Apa Orang Tadarus Eh Nyumbang Nyumbang Rupa Apa Apa Jarni Cinta Merengkusti Allah Jarni Cinta Merengkaceng Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Maka Kita harus Bisa Melatih Diri kita Untuk Mencintai Apa yang Dicintai Kekasih Kita Semoga Di malam Kesembilan Ini Kita dapat Dicintai Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Dan Kelak Kita Bisa Berkumpul Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu Sallallahu